Terima kasih ada masih bersama Sergap, pemirsa seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas setelah terlibat cekcok. Pelaku marah dan sakit hati menduga istri sirinya menjual mobil tanpa sepengetahuannya. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena menyerang petugas saat penangkapan. Pelaku menganiaya korban karena sakit hati dan marah mengetahui mobil istri sirinya dijual tanpa sepengetahuannya. Pelaku pun mengaku tak mendapat bagian dari penjualan mobil tersebut. Sementara keluarga korban menyatakan mobil tak dijual, melainkan disita oleh pihak leasing lantaran tak membayar cicilang. Selain menganiaya korban, pelaku ternyata juga sempat menganiaya anak dirinya yang masih berusia 9 tahun. Pelaku bahwa motifnya dia sakit hati dan marah karena olmarhum menjual mobil dan hasil penjualan mobil tersebut tidak diberikan kepada pelaku. Itu menurut dia. Kalau menurut di TKP yang kita dapatkan dari tetangga-tetangga para saksi bahwa pelaku ini marah karena korban mobil yang mereka miliki ini ditarik oleh leasing. Nah, di mana mobil tersebut memang sementara yang membayari leasing ini cicilan adalah almarhum. Dari kasus ini, pelaku menjalani rekonstruksi ulang di halaman Mapores Pangkep. Pelaku memperagakan 29 adegan mulai dari kedatangannya ke rumah korban hingga pelaku TK menikam korban. Pelaku dijerat dengan pasar berlapis mulai dari penganiayaan berencana hingga undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, INews, melaporkan.